Intro Oke saya lanjutkan pembahasan tentang HTML5 Sekarang kita sampai pada pembahasan audio Bagaimana kita bisa memutar audio dengan web browser Dan semudah apakah kita bisa meletakkan audio kita di web browser Dan di HTML5 yang terpenting dan yang diminati banyak Itu di media, di multimedia Karena HTML5 mempunyai kesederhanaan untuk menampilkan multimedia ini Bisa video, bisa audio Dan oke sekarang saya langsung menunjukkan seperti ini Di HTML5 kita cukup memberikan tag audio Untuk memberikan audio kita hanya membutuhkan tag ini Pembukaan dan penutupan tag audio Seperti itu Lalu jika Anda lihat di sini Saya sudah mempunyai project Dan project saya berisi HTML5 dan HTML.html Dan di sini saya menuju ke audio Dan di audio saya mempunyai mp3 Oke saya copy mp3 Dan saya menuju ke tag editor lagi Lalu di sini saya memberikan src Sama dengan tanda kutip Dan saya memberikan file saya tadi Paste Karena file saya berada di folder Maka saya harus mengetikan folder Yang ada tadi Audio Seperti itu Dan sekarang jika saya simpan Lalu saya reload Dan saya menggunakan google chrome HTML5 google chrome Oke Saya tidak mendapatkan ini Anda bisa menambahkan satu lagi yang namanya Control Dan sekarang jika saya simpan Lalu saya reload Anda sudah mempunyai control Dan semudah inilah kita bisa meletakkan audio kita Kedalam web browser Dengan HTML5 Dan sekarang jika saya putar Saya akan mendengarkan sebuah lagu dari mp3 Tapi bagaimana jika saya menggunakan web browser lain Oke saya matikan Dan saya menuju ke project Lalu saya membukanya dengan mungkin Safari Oke ini adalah Safari Dan Saya tidak mendapatkan audio Karena Di beberapa web browser Yang akan bisa dibaca sebagai file audio Adalah formatnya Dengan bentuk format yang berbeda Intinya seperti itu Jika google chrome Dia mampu untuk membaca mp3 Sedangkan web browser lain Bisa jadi Tidak bisa membaca mp3 Oleh karena itu Saya menyiapkan di folder audio Saya menyiapkan dua format audio Yaitu mp3 dan OGG Dan sekarang Saya tinggal menuju ke web browser Ke tag editor saya Dan Saya Menuliskan sesuatu yang berbeda Di sini saya memberikan Tutup Lalu saya enter Dan di sini Saya memberikan Semacam ini Dan di sini juga saya enter Dan di tengah sini Saya memberikan Tag lagi Yaitu source Semacam ini Dan control Saya letakkan di sini Oke seperti itu Dan saya copy Di tag source Saya copy Lalu Saya ubah Audio satunya Ke OGG Hanya semacam ini Dan jika saya simpan Maka Safari saya Seharusnya bisa Memutar Oke Saya coba di google Di sini Di Mozilla Firefox Oke Saya mempunyai format mp3 Yang mungkin Tidak benar Saya coba untuk Mengconvert lagi Anda bisa menggunakan Ini Alok 3GB Converter Dan Oke saya Akan mengconvert lagi Dengan mungkin Format yang berbeda Yaitu mp3 Oke Di sini Dan Saya memberikan Di Audio Di folder audio saya Lalu saya convert Oke Saya sudah mempunyai Format baru di sini Dan Di pertama Saya mau menamakan Berbeda Lalu Di sini Saya kembalikan Ke Nama aslinya Dan sekarang Jika Saya menuju ke Web browser Di sini ada Mozilla Saya masih tidak dapat Mengambil Karena mp3 yang kita Convert mungkin Salah Jadi kita Tidak bisa Mengambil Di situ Sedangkan Jika Memakai ini Safari Oke Saya masih Tidak mempunyai Format yang Support Kita hanya bisa Di Chrome Oke Saya tadi Sudah mencoba Bahwa Beberapa Audio Tidak bisa diputar Selain dengan Google Chrome Dan Baru saja Saya temukan Bahwa di sini Ada Ada pembahasan Dimana Video dan audio Bisa diputar Ke semua Web browser Dan Di sini Silakan Menuju ke HTML5media.info Dan di sini Anda akan Mendapatkan Semacam ini Saya akan Menambahkan Skrip Javascript Di sini Saya copy Lalu Saya menuju Ke Tag editor saya Dan Letakkan di Atas Di head Saya paste Di sini Apa yang terjadi Setelah saya Menambahkan itu Saya simpan Lalu saya Coba lagi Sekarang saya Memakai Mozilla Oke Saya masih belum Mendapatkan Tambahan Lalu Saya baca Lagi Saya mungkin Membutuhkan ini Saya copy Saya letakkan Di web Project Saya Dan Saya tambahkan Di sini Paste Saya Saya coba Lagi Oke Saya masih belum Mendapatkan Audio Saya coba Dengan Safari Kita memakai Flash Ternyata Pantes Dia bisa Putar Kita sudah bisa Memutar dengan Safari Dengan Skrip Tadi Dan Dengan Skrip Tadi Kita membutuhkan Waktu Dimana Skrip Akan Membaca Dari sumbernya Dan Lalu Membuka Semacam Ini Dan Oke Di Firefox Masih Tidak Bisa Dan Di Safari Kita sudah Bisa Menampilkan Cuman Kita Tidak Bisa Memutar Ini Bisa Jadi Permasalahannya Karena Audio Kita Codec Yang Tidak Pas Yang Tidak Disupport Oleh Web Browser Oke Mungkin Sekian Tutorial Tentang Audio Walaupun HTML5 Mempunyai Kemudahan Tertentu Tapi Tidak Semua Web Browser Itu Support Intinya Itu Dan Jika Anda Memakai Google Chrome Tidak Akan Menjadi Kendala Sama Sekali Dengan Kode Tersebut Kita Akan Dengan Mudah Memutarnya Di Google Chrome Tapi Selain Google Chrome Akan Tidak Berfungsi Dengan Maksimal Dan Silahkan Anda Mencoba Mungkin Mencari Tahu Tentang Hal Ini Bagaimana Dan Apa Yang Disupport Media Apa Yang Disupport Oleh Kebanyakan Web Browser Dan Jika Anda Perhatikan Di Website Saya Saya Masih Menggunakan Flash Jika Anda Menuju Ke Sini Asastudio .org Saya Masih Menggunakan Flash Karena Saya Rasa Masih Masih Bisa Di Handle Flash Untuk Semua Web Browser Dan Jika Anda Perhatikan Bahwa Disini Jika Ada Audio Anda Bisa Memasukkan Dan Memilih Itu Dan Disini Saya Memakai Flash Untuk Memutar Audio Dan Dengan Flash Semua Web Browser Akan Menginstall Flash Player Terlebih Dahulu Sebelum Dia Memutar Isi Yang Berada Di Flash Player Yang Sudah Diletakkan Oleh Pembuatnya Intinya Seperti Itu Dan Dengan Flash Player Web Browser Akan Mencari Flash Player Akan Membuka Flash Player Dan Jika Tidak Maka Web Browser Sendiri Akan Mencari Plugin Dimana Dan Secara Otomatis Dengan Flash Kita Akan Bisa Memutar Ke Semua Jenis Browser Disini Saya Mau Menunjukkan Jika Saya Mau Memutar Dengan Safari Saya Copy Dan Saya Mencoba Dengan Safari Saya Copy Dan Paste Disini Dan Silahkan Perhatikan Jika Saya Memakai Semua Browser Saya Masih Akan Tetap Mendapatkan Flash Player Saya Dan Jika Saya Klik Play Maka Audio Saya Masih Dapat Diputar Dengan Baik Di Semua Web Browser Dengan Beberapa Kendala Semacam Ini Silahkan Anda Memilih Anda Menggunakan HTML5 Untuk Meletakkan Audio Dan Video Atau Anda Tetap Memilih Menggunakan Flash Atau Yang Lain Karena Di Semua Jenis Fasilitas Selalu Ada Yang Namanya Kelemahan Dan Kelebihan Dan Jika Tujuan Anda Audio Itu Diputar Untuk Semua Web Browser Disini Menurut Saya Saya Masih Memilih Flash Jika Anda Memfokuskan Ke Pengunjung Bahwa Dia Harus Menggunakan Google Chrome Silahkan Anda Pakai HTML5 Untuk Pemutaran Video Dan Audio Oke Sekian Tutorial Dan Saya Harap Bisa Membantu Anda Untuk Meletakkan Audio Dan Silahkan Subscribe Youtube Channel Saya Atau Kunjungi Asestudio.org Karena Saya Akan Menambahkan Banyak Tutorial Disitu Oke Sampai Jumpa Di materi Selanjutnya Salam Selanjutnya Selanjutnya Guliktим Selanjutnya Sampai Selanjutnya